Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian terima kasih sudah mampir ke video ini dan bagian pertama kali mampir jangan lupa subscribe karena dengan melakukan subscribe anda mendukung kami untuk update hampir setiap hari jadi dengan melakukan subscribe anda bisa update video-video bahasa harap gratis hampir setiap hari oke teman-teman kali ini kita masuk ke wadah ke-12 yang membahas tentang tingkatan-tingkatan pertemanan oke langsung saja khut kolaman wawarakatan ambillah pulpen dan kertas wahawil antak tuba asma asdiqa'ik dan berusahalah untuk menulis nama-nama teman-temanmu jami'an seluruhnya ayuhasyab wahai pemuda suma sonifhum asnafan kemudian lakukan klasifikasi menjadi beberapa kelompok tajid minhum man la'isu asdiqa' alal haq'an la'tahqiq kalian akan mendapat kamu akan mendapati bahwa diantara mereka ada yang bukan teman secara benar secara nyata dan diantara mereka maka diantara mereka ada teman yang kamu temui setiap hari di depanmu di mobil awil hafilah atau dibis yuhayyika fatuhayyi dia menyapamu kamu menyapanya dia memberi salam kepadamu kamu memberi salam kepadanya dan diantara mereka ada juga teman kerja fatuhayyi maktabahu bijanibi maktabik maka kamu melihat mejanya di samping mejamu faizaru tasihfata alati tajimau khilal khair maka jika kamu ingin sifat yang mengumpulkan dalam kebaikan wal'amal aladhi yuslihu al'amal kullaha dan pekerjaan yang dapat memperbaiki semua pekerjaan maka tulislah nama-nama temanmu dan rekan-rekanmu dan lihatlah kepada setiap mereka apakah dia soleh dalam dirinya atau dia tidak soleh dan apakah dia itu ikhlas kepada temannya amhuwala yahtam illa binaf'ai nafsi atau dia tidak memperhatikan kecuali manfaat dirinya wahlhuwamu'nis lijalisi dan apakah dia itu menemani temannya amhuwamu'zaj atau dia mengganggu faizafaut tazalik maka jika kamu melakukan hal itu ru'aytal asdiqa anwa'an kamu melihat teman-teman itu beberapa macam dan kamu mendapati diantara mereka ada yang dia itu berpuasa solat dan kamu dan diberikan tanda sebagai orang yang bertakwa dan juga menggunakan pekayaan orang-orang soleh walakinnahu yatakhidu zalika sulaman lid dunya tetapi dia mengambil menggunakan hal itu sebagai tangga bagi dunia wasyabakatan lilmal dan sebagai jendela bagi harta dan kamu mendapati bahwa kenyataannya dia itu membohongi penampilannya dan jika engkau berjanji kepadanya jika dia berjanji kepadanya atau ketika anda berjanji kepadanya dia mengkhianati anda dan jika engkau berinteraksi dengannya dia mencurangimu dan kau dapati diantara mereka ada yang kelihatannya dia itu jujur dalam interaksi amin melihat bisa dipercaya tangannya lakin nahulayasum tetapi dia tidak berpuasa walayusolli dan tidak juga sholat walayisallahu minaddiyin illa ismu dan dia tidak punya sesuatu dari agama kecuali namanya saja fahuwa yufsid alai kadinak maka dia itu merusak atas kamu agamamu wajat tafihim man huwa solehun mutabid dan kamu dapati diantara mereka orang yang soleh dan juga suka beribadah aminun sadikul muamalah bisa dipercaya jujur dalam interaksi walakin sahibu syahwah tetapi dia pemilik syahwat tidak berbicara maka dia menyakitimu dengan membangkitkan sesuatu yang padam dari keinginanmu dan kamu dapati orang yang juga soleh dalam dirinya bisa dipercaya dalam interaksinya tetapi dia tidak memberi manfaat kepada temannya dan tidak membuat bahagia temannya dan kamu mendapati orang yang membantu temannya dan juga membuatnya senang tetapi dia tidak memperdulikan tentang berbakti kepadanya tidak juga memperhatikan kebahagiaannya bahwa dia memberikannya sebagai bagian dari agamanya maka dia berhianat karenanya karena itu dia menghianati amanahnya maka dia mengambil tanganmu supaya dia memasukkanmu juga ke dalam neraka dan kau dapati orang yang dia itu beragama bagi dirinya membantu temannya berhenti pada batas-batas peraturan Allah tetapi dia tidak mengetahui cara berinteraksi yang baik dan kau dapati ada yang dia itu bodoh dan juga omong kosong dan kau dapati orang yang berinteraksi denganmu karena nasabmu keturunanmu atau karena jabatanmu maka dia mengambilmu sebagai perhiasan bagi kehidupannya dan bekal bagi masa depannya maka anda baginya seperti perhiasan yang menghias dinding dan kau dapati diantara mereka orang yang soleh dalam dirinya bisa dipercaya dalam interaksinya jujur dalam perkataannya memberi manfaat kepada temannya dan membuat temannya senang maka beruntung lah dengannya maka intisarinya bahwa teman itu ada lima apa saja teman yang seperti udara yang kita tidak bisa lepas darinya dan teman yang seperti makanan yang manusia tidak bisa hidup tanpanya maka beruntung dengannya tetapi terkadang rasanya buruk atau sulit dikunyah dan ada teman seperti obat murrun karihun pahit dan dibenci tetapi harus ada terkadang maka dia itu bermanfaat bagimu dan bagi agamamu dan bermanfaat bagimu di duniamu sedangkan yang seperti makanan fahuwa maka dia yang bermanfaat bagimu di dunia dan juga agama tetapi terkadang kekerasannya karakter mengganggu terkadang 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 tetapi agamanya tidak membuatmu puas dan berinteraksi dengannya tidak membuatmu terhibur sedangkan yang seperti maka dialah yang membuatmu bisa mencapai kenikmatanmu membuatmu bisa mencapai keinginanmu tetapi bisa merusak ahlakmu dan juga merusak akhiratmu sedangkan yang seperti bencana maka dialah yang tidak memberimu manfaat di dunia tidak juga pada agama dan tidak menghiburmu dengan berinteraksi dengannya tidak pula dengan perkataannya tetapi kamu harus menemaninya kamu harus menjadikan agama sebagai ukuran dan didua sebagai timbangan maka barang siapa merunfaat bagimu pada agamanya pada agamamu maka berpegang dengannya kecuali orang yang kamu tidak mampu berinteraksi dengannya dan barang siapa yang tidak membuatmu ridho maka tinggalkan dia kecuali jika engkau terdesak untuk menemaninya maka persahabatan itu menjadi darurat dengan syarat pertemanan ini tidak melewati batas darurat dan sedangkan yang tidak membuatmu bahaya terhadap tidak membahayakan agamamu dan tidak memberi manfaat bagi duniamu tetapi dia lucu dan menyenangkan maka batasilah berteman dengannya dalam batas menikmati kelucuannya agar pertemanan ini tidak mencegahmu dari yang wajib dan tidak membawamu kepada kekosongan atau dosa ini adaptasi dari kitab suwarun wakhwathir gambaran gambaran dan ide-ide dari syekh ali at-tantawi oke itu saja terima kasih atas perhatiannya terutama bagi anda yang nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati